Oknum Anggota Polisi yang Bertugas di Polsek Kalasan Sleman, Aib D.E.V.I. 41, diperiksa secara maraton di bidang profesi dan pengamanan serta Direkturat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Polda D.I.Y. Oknum Anggota Polisi ini diperiksa terkait komentar tidak pantas yang diunggah di media sosial tentang penggelamnya KRI Nanggala Minus 402. Memang benar yang bersangkutan posting seperti itu, ujar Kabit Humas Polda D.I.Y. Kombes Poli Yulianto saat ditemui kompas.com, Senin, 26 April 2021. Yulianto menyampaikan FI pada minggu, 25 April 2021, malam sudah langsung dimankan di Mapolda D.I.Y. Saat ini Aib D.E.V.I. masih menjalani pemeriksaan. Sudah diperiksa maraton sampai dengan hari ini, tegasnya. Menurutnya, Aib D.E.V.I. diperiksa di Bipropam Polda D.I.Y. terkait dengan etik. Selain itu, oknum anggota ini juga diperiksa di Propam dan di Krimsus. Ditres Krimsus tentang ujaran kebenciannya. Apakah ujaran kebencian itu memenuhi unsur atau tidak? Nanti kita lihat. Jadi untuk pidana di Rekrimsus dan etiknya nanti di Propam, tendasnya. Tak hanya itu, Aib D.E.V.I. juga telah menjalani pemeriksaan kejuaan. Sebab ada informasi jika Aib D.E.V.I. pernah mengalami depresi. Ada laporan tidak resmi dari tetangganya, dari kawan-kawannya bahwa yang bersangkutan pernah depresi beberapa tahun yang lalu, tandasnya. Namun demikian, pihaknya sampai saat ini masih menunggu hasil dari pemeriksaan kejuaan E.V.I. Itu nanti harus dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kejuaan apakah depresi betul atau tidak, ucapnya. Julianto menjelaskan, Aib D.E.V.I. bertugas di polsekolasan sebagai staff. Sementara kandiat dalam pemeriksaan, sehingga dia tidak melaksanakan pekerjaan sehari-harinya, pungkasnya. Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda? Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda?